Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Hari Hermawan Kali ini saya akan mereview sepeda Xreda 6 terbaru TA 2020-2021 Xreda 6 terbaru ini yaitu TA 2020 Dia bukan menggunakan TA ya Melainkan masih menggunakan quick release Dimana orang salah menanggapi bahwa Xreda 6 yang terbaru ini dia menggunakan TA ya Tetapi dia bukan menggunakan TA tapi masih pakai QR TA dari Xreda 6 terbaru ini bukan menggunakan AS TA ya Melainkan dari nama seri terbarunya Xreda 6 2020 Jadi jangan salah menanggapi ya Oke langsung ke speknya Dia menggunakan sprocket diore CS M5100 berukuran 1142T RD menggunakan Shimano Diore RD M5120 Untuk rantai dia menggunakan KMC 11-speed FD nya menggunakan Shimano Diore FD M5100 Side Swing Untuk crankset nya dia menggunakan Shimano Diore M5100 berukuran 3626T 11-speed Pedal berbahan plastik Pedal berbahan plastik Untuk saddle dia menggunakan entity point saddle Seatpost menggunakan entity export alloy berukuran 27,2 x 35 Untuk forex dia menggunakan santur XCR32 travel 120 Untuk frame dia sudah menggunakan taper ya Dan internal routing kabel Dan internal routing kabel Untuk frame dia tersedia 27,5 dan 29 inch ya Disini juga bisa di upgrade pakai dropper seatpost ya Handlebar dia menggunakan entity export alloy berukuran 76 x 31,8 dan rise drop nya 12mm Untuk handle stem dia menggunakan entity export alloy berukuran 40 x 31,8 Brake lever dia menggunakan Shimano MT201 Shifting lever dia menggunakan Shimano Diore SL M5100 2x11 speed trigger Rotor belakang menggunakan Shimano SMRT10 berukuran 160mm center lock Untuk yang belakang juga sama dia menggunakan Shimano SMRT10 berukuran 160mm center lock Sepeda ini dibanderol dengan harga 7.300.000 rupiah dan tersedia di Rodaling Oke cukup sekian review singkat dari saya Semoga bermanfaat ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan di share ke teman-teman yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh